Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan demonstrasi pada 2 Desember mendatang tidak perlu dilakukan sebab apa yang disuarakan oleh pendemo pada 4 November kemarin sudah terrealisasi. Menku Polhuka menekankan bahwa kasus dugaan penodaan agama sudah naik ke tahap penyidikan pasca penetapan Basuki Caya Purnama sebagai tersangka. Wiranto meminta agar masyarakat mempercayai proses hukum berjalan independen tanpa intervensi apapun. Wiranto menilai rencana demonstrasi 2 Desember itu tidaklah tepat sebab proses hukum masih berlangsung dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Wiranto juga menegaskan kebebasan demokrasi harus sesuai aturan. Keputusan hukum dalam tahap penyelidikan sudah sesuai dan kebetulan sesuai dengan harapan publik untuk demonstrasi. Sehingga saat kala demonstrasi menuntut adanya satu proses hukum yang adil, yang tegas, transparan, dan tidak diintervensi oleh kekuasaan, sudah dilakukan, maka sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan demonstrasi. Ada ide untuk demonstrasi yang didimu apanya lagi. Terima kasih.